Halo anak-anak TK Bintang Mulia, bertemu dengan Miss Mary di sini. Miss Mary akan membacakan sebuah buku cerita dengan judul Bosi beruang pintar, aduh aku jatuh, ditulis oleh Pierre Winters dan Esther Likeng. Tes, 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 di tanah, di rangka panjat, di jaket Marjorie dan Powell. Hari hujan, tapi matahari bersinar. Ayo kita main kucing-kucingan, ajak Marjorie. Ia menyekas setetes air di hidungnya. Powell mengangguk, aku akan bertanya pada guru terlebih dulu. Katanya, masih basah di taman bermain. Tidak perlu, kata Marjorie tertawa. Ia menepuk bahu Powell dengan keras dan lari. Kamu jadi kucing, teriaknya. Powell segera mengejarnya, air menciprat di sekitar mereka. Aduh, Marjorie terjatuh. Ia terpeleset di atas ubin basah. Sekarang, sikunya sakit. Marjorie menangis. Tetes air di hidungnya, di tanah. Bosi beruang pintar melihatnya. Ia mengedipkan mata, lalu berjaran ke arah Marjorie. Ia membantunya berdiri bersama dengan Powell. Duduklah di sini, dirangka panjat, kata Bo. Kamu pasti kaget. Apa kamu baik-baik saja? Marjorie menarik ingusnya. Powell menepuk pelan bahu jeboh. Apa kamu mau memanggil guru? Tanyanya. Aku akan menemani Marjorie. Bo mengangguk. Ia berbalik dan berjalan pergi. Ia menghindari genangan air hanya untuk memastikan. Bu guru segera tiba. Powell menjelaskan apa yang terjadi. Marjorie terisak. Kecelakaan bisa terjadi, kata bu guru. Untungnya tidak terlalu buruk. Kamu hanya sedikit memar di siku. Kita harus mengobatinya. Bu membuka tasnya. Lihat, rancel ini berisi semua yang kita butuhkan. Bu guru mengenakan sarung tangan plastik. Sekarang tanganku tidak bisa kotor dan aku tidak akan membuat lukamu kotor, jelasnya. Rasa sakit hilang lebih cepat kalau lukanya benar-benar bersih. Itu sebabnya kita harus bersihkan lukamu terlebih dahulu. Bu guru membiarkan lukanya di bawah air mengalir, pasir dan darah di siku Marjorie menghilang. Tetesan air jatuh. Bu guru lalu mengambil kompres. Lalu ia menempelkannya di siku Marjorie. Lalu ia membungkus perban lembut di sekelilingnya. Sekarang lukanya benar-benar bersih. Kita akan memastikannya tetap bersih. Kata bu guru. Itu sebabnya kita menempelkan perban di atas lukanya dengan begitu kotorannya keluar. Sekarang Marjorie bisa tertawa lagi. Ia sangat terkejut ketika jatuh. Dan ia sangat kesakitan. Tapi sekarang rasanya jauh lebih baik. Bu guru mengusap hidungnya dengan lembut. Bu menepuk pundak Pawel. Kamu pintar sekali. Segera memanggil guru. Katanya. Kalau terjadi kecelakaan, kamu harus selalu mencari orang dewasa. Orang dewasa bisa merawat luka. Lalu lukamu sembuh lebih cepat. Marjorie mengangguk. Luka tidak seburuk itu. Katanya. Tapi kamu tetap harus selalu memanggil orang dewasa. Janji. Tanya bosi beruang pintar. Janji. Kata Pawel. Dan sekarang bu guru ada di sini. Kita bisa bermain bersama. Bu guru jadi kucing. Begitulah anak-anak cerita dari bosi beruang pintar. Nah, kalau anak-anak mengalami kecelakaan atau terjatuh, anak-anak harus segera memanggil orang dewasa untuk menolong anak-anak. Sekian cerita hari ini. Bye.